Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut tausiyah yang diantarkan oleh Habib Rifqi alaidrus dengan tema Bagaimana sikap istri kepada suami langsung kita dengarkan tugasnya seorang imam di dalam rumah tangga pundaknya ini berharga untuk istri Pak paham Pak istri itu kalau lagi dalam keadaan mens Bapak jangan tinggal jangan ditinggal jampingin deketin Kenapa sensitifnya lagi tinggi Pak emosinya luar biasa kita salah dikit panjang berantemnya betul kebayang nggak Pak begitulah keistimewaan seorang perempuan saat dalam keadaan head emosinya labil dia butuh siapa suaminya deketin sayangin kalau bisa Bapak mau nongkrong jangan jadi nongkrong jangan temenin kenapa sensitifnya tinggi itu bisa jadi emosionalnya tinggi juga dan apa yang dijalankan semua bisa jadi masalah di dalam Hai yang kedua nih Pak yang kedua tadi saya bilang satu kosong yang kedua soal setiap negara pasti punya ibu-ibu kota perempuan ini bisa ngikutin suami tapi suami nggak bisa ikutin perempuan istri nggak bisa contoh Hai yang jadi bupati istrinya ibu bupati suaminya di sepanggil siapa Hai Papa hati Hai panggil Bapak Bupati nggak bisa Kenapa nggak bakal mungkin ada ibu Bupati ada Bapak Bupati nggak mungkin panggilan siapa Pak Haji ini itu panggilannya tapi kalau seorang suami jadi bupati istrinya dipanggil siapa ibu bupati tuh lihat seorang presiden kepala negara punya istri jadi ibu-ibu negara seorang perempuan jadi presiden Bapaknya dikata apa suaminya dikata apa nggak ada sebutan nama nggak bakal nempel siapa inilah kehebatan seorang perempuan tidak bisa diikuti dengan cara apapun oleh laki-laki makanya kalau ada laki-laki ngikutin perempuan pasti dia tulang lunak tulangnya habis di presto laki-laki gemulai tuh hati-hati ya hati-hati ini hati-hati jaga anak-anak kita insya 2-0 kita kalah Pak yang ketiga perempuan ini perempuan ini perasaannya tuh ibaratnya cermin Pak tahu cermin tahu cermin pernah ngaca Bip kenapa sih perempuan kok perempuan inilah hatinya perasaannya diibaratin kayak cermin cermin kalau nggak ada cacat indah dilihat diri kita itu pas mau ngisir i kelihatan lah semuanya kelihatan Bapak punya cermin Bapak ambil batu Bapak lempar itu cermin hancur nggak hancur nggak bisa nggak jadi sempurna lagi bisa-bisa kita susuni rata rapi tapi tetap nggak bakal sempurna kenapa itulah perasaan perempuan Pak kalau kita sudah nyakitin hati perempuan-perempuan paling mudah untuk memaafkan tapi nggak mudah untuk melupakan betul nggak Bu Tugu belain lagi tuh 3-0 kita kalah Pak Hai tapi ingat lahir perempuan ingat nih surga itu ada dibuat apa kaki siapa surga dibawa telapak kaki ibu 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 itu perempuan apalagi perempuan kenapa Allah berikan satu keistimewaan seorang perempuan mati jadi ya Allah kalau boleh dibilang ini kaki kan tempatnya kotor sering banget nginjak ini nggak bener tapi kau surga diletakkan dibuat lapak kaki seorang ibu begitulah acara Allah memuliakan seorang perempuan sampai surga pun ada dibuat lapak kaki seorang perempuan yang dinamai ibu berapa kosong kita kalah ada surga dibuat lapak kaki Bapak nggak bakal ada Hai tapi ingat seorang istri seorang perempuan sebelum dia menikah Ridho nya Allah ada sama siapa orang tuh saat seorang wak laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai maka keridoan Allah yang tadinya ada sama orang tua pindah kepada suah surganya seorang istri ada sama suah 84 kita menang Pak memang begitu Ibu masuk surga nggak mau masuk surga nggak ikut apa yang dikatakan suami selama itu baik di dalam syariat jalankan kalau dia sudah mengajarkan kita jauh dari syariat tinggalin jangan didengar bukan berarti saya suruh tinggalin cerai jangan nih Pak kita nih kalau dengar ibu datang ustadah ustadah kalau diajak ini ustadah ini ada satu ustadah lah nih ya ya Allah luar biasa dah kalau lagi cerita aja suami jelek mulu jelek mulu Pak pengajian ibu-ibu nih berlaki-laki nggak ada benar-benarnya udah hati-hati kalau itu udah ngeliat laki dan dan rapi wangi keluar dari rumah tuh patut dicurigain lah istri disuruh Sultan Pak laki-laki masa pubernya ada berapa Pak Hai berapa kali tiga laki-laki itu masa pubernya tiga kali yang pertama umur 20 yang ke yang kedua 35 yang ketiga 50 lihat laki-laki umur 50 45 dan dandanya luar biasa dan dan mulu perempuan kalau udah ngeliat suami dandan umur segitu ah mulai curiga tuh ayo ayo mau mana mau mana mau mana pasti begitu Kenapa masa puber laki-laki itu ada tiga tiga tahapan yang namanya perempuan ikut apa kata suami sorga jaminannya yang terakhir yang keempat yang keempat ini yang dikatakan di dalam satu riwayat ini kalam salafun salihun dan ini rujukannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat bawa istri dan suami bersama ibadah kepada Allah teriak dikit nih Bapak ibu mana ibu bubuk ibunya mana nih bubuk masih dikedor pintu lukuk anak bulu apain ah ibu ngedidik neng uki sampai gini hari sampai diserahin jika Wallahi dididik di dalam nilai agama dihadapan Allah ibadahnya ngajinya baca Qur'annya itu dididik dari orangtuanya ingat ya sampai sebesar ini rito orangtuanya diberikan ke tanpa harus nafkahin sampai gini hari kan mulai hari ini neng uki adalah kewajiban a'ah dinafkahin cari rezeki yang halal ya orangtua neng uki nggak bakal nuntut apapun kecuali bawa neng uki ke dalam syurganya Allah Amin Amin Ya Rabbah tapi ingat kalau naik uki sampai masuk ke dalam neraka A'ah pasti bakal dicari sama orangtuanya untuk dituntut diomil kiamat dihadapan Allah na'udhu billahi min makanya Pak Bapak enak ibadah istri jauh dari Allah hati-hati Pak Pak istri sering pengajian kagak sering pulang bawa apaan bawa ilmu apa bawa tagihan ah ah ini gamis kurang 20.000 lagi ah bener nggak tuh memang-emang sih Pak seorang istri itu tugasnya buat ngabisin duit suami Bu pertahanin ya kalau bisa agak gedean lagi habisinnya kenapa memang suhatnya seorang suami memberikan kesenangan kepada is tapi istri juga enggak tahu diri dong lu jangan apa-apa minta-minta tapi nggak pernah ngasih buat suami minimal dandan ke pernah nggak dandan Hai Hoi saya nggak tanya ibu udah saya tanya Bapak aja Pak Bapak tahu nggak terakhir tondangan tadi siang ini malam udah disapu mukanya lempar pakai tepung Pak Oh dandan dong ya neng dandan buat buat siapa buat suami ya yang wangi yang bersih ya Aa kerja di mana Hai di Jakarta Neng juga ikut ke Jakarta berarti neng ikut ke Jakarta kerja Neng kerja juga kerja juga Hai mudah-mudahan rezekinya Allah berkah ini ya Insyaa kalau neng kerja pulang usahain duluan pulang daripada suami usahain pulang lebih dulu daripada jangan nunggu a jemput jangan pulang duluan tuh pulang duluan sampai di rumah neng mandi rapi air udah dimasak Aak pulang buka pintu neng udah rapi decakep udah dandan kibas rambut Assalamualaikum ya kan lu mendengar ceritanya aja senang betul nggak Pak pernah Ibu begitu Ibu Ibu nih saya mau ngomong saya mau ngomongin banyak nih sebenernya saya mau abis ini mau kematian lu urusan kawin aja nggak selesai-selesai ini Bu Hai capeknya suami itu Bu ya Allah bisa hilang kalau ibunya dandan cantik wangi rapi lu dari pagi sampai malam begitu aja udah model mukanya muka berminyak bisa goreng tempe hendus dikit balsam semalem bukan baunya udah enak-enaknya itu Hai Pak ngomong yang aku enak bu suami lelah ngeliat ibu cantik tulahnya ditaruh di depan pagar nggak diajak masuk kenapa senang gembira jika seorang suami udah gembira saat dilihat seorang istrinya istrinya itu dipandang oleh suami punya kegembiraan ya Allah tujuh pintu surga dibuka buat istri tersebut lu jangan amin doang besok kerjain paham ya kerja-kerjain inter malam dan dan nih nah kan katanya Nabi apa wahai para istri jadilah kalian pelacur suami kali ya jadi pelacur bukan berarti saya suruh dandan terus ibu manggal bukan lu salah persepsi aja lu bukan begitu dan dan sangking apa sangking nah ini nih ini diparakan saya udah pernah nanya apa belum nih mudah-mudahan sih belum ya bu kalau gue tanya bapak takut ketahuan saya nanyanya ke ibu aja bu pelacur itu banyaknya laki siapa perempuan apa tapi walaupun sekarang banyak laki-laki yang jadi pelacur ada kan tapi mudah-mudahan kita semua digolongin jadi suami yang soleh laki-laki yang soleh istri yang soleh amin ya Rabbi bu tahu nggak yang dijual pelacur apa ayo jawab kalau saya nanya bapak-bapak udah paham jawabannya saya udah tahu juga bu apa yang dijual pelacur apem stres ibu saya nanya yang dijual pelacur apaan sorabi sorabi pelacur itu ngejualnya perhatian bu du parah lu ya yang dijual pelacur itu perhatian kalau laki-laki lewat tempat pelacuran ada pelacurnya itu pakaiannya tali satu betul lo kau tahu betul pakai tali satu pakai rok mini manggilnya apa yang sini dipegang tangannya yang mau duduk dimana mau di sofa mau di sini atau mau di pangku Hai duduk di sofa aja mau minum apa yang mau minum panas atau mau dingin apa mau dipanas dingin yang ditanya tuh satu pertanyaan bentuk perhatian kerja dimana yang capek enggak sambil di pijitin panggil Hai sediain yang dingin-dingin keluar yang dingin tuh nih si pelacur blendotan rangkul nanya pijitin aja sih dalam hatinya gue tahu nih Habib gue tahu banget katanya sudan aja lu yang dijual apa apem lagi gue tabok lu yang dijual apa perhati perhatian urusan apem serapi bonus Hai paham nggak paham nggak berarti seorang suami itu cuman yang dibutuhkan adalah perhati Hai paham betul gitu keinginan suami bib saya punya anak tiga tetap jaga keharmonisan rumah tangga jaga jangan cuman nih hari doang ya Neng jangan cuman nih hari terus sampai Yomel Kiamah minta sama Allah Allah selamati rumah tangga kita ya bukan berarti di rumah tangga kita nih sepi gitu enggak terus apa kalau dibilang ada masalah pasti ada kerikil rumah tangga ada itu namanya bumbu-bumbu rumah tangga bukan ketumbar jahe bukan di masalah itu adalah kedewasaan caranya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga ya begitu deketin diri kita kepada Allah serahkan diri kita kepada all kalau satu ini sudah terjadi Insyaallah iman ini adalah kegunaan untuk di dalam rumah tangga laki enggak gampang main tangan sama perempuan yang perempuan jaga lisan buat seorang suha jaga jangan lumayan caci maki aja seorang suami apalagi kambing ngungkit-ngungkit nih lihat usaha kamu bisa lancar begini itu gara-gara saya yang memodalin dosa besar dan apa yang telah diberikan kepada suami Allah berikan nol tidak terhitung nilai ibadahnya dihadapan Allah pahalanya nol selamat menikmati selamat menikmati